Fenomena mabuk menggunakan pembalut wanita yang direbus telah menyebar di wilayah Jawa Tengah. Harga pembalut yang murah menjadikannya trend di kalangan anak jalanan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menemukan penyalahgunaan pembalut wanita di wilayah Jawa Tengah seperti di daerah Kudus, Jepara, Rembang, dan Purwodadi. Penyalahgunaan pembalut ini dilakukan oleh anak jalanan yang ingin mabuk dengan murah. Kepala Bidang Pemberantasan Narkotika BNNP Jawa Tengah AKBP Supri Narto mengatakan fenomena pembalut wanita rebus wilayah Jawa Tengah temuan penyalahgunaan pembalut wanita ini terjadi sekitar 2 bulan belakangan. Mendapatkan informasi bahwa mereka menggunakan secara bersama-sama sekitar 6-10 orang. Jadi setiap kelompok itu ada 60 orang, kemudian dari kelompok-kelompok itu juga salah satunya juga ada yang ikut kelompok yang lain. Jadi tidak ansis satu kelompok jajah, sehingga ada penyebaran. Untuk mendalami kasus ini BNNP Jawa Tengah menggandeng psikolog dalam menangani fenomena tersebut. Ketika ada hal yang baru menantang, sukanya mereka ini mencoba-coba juga. Walaupun ketika mereka mencoba, belum tentu mereka melanjutkan. Karena yang saya periksa pun mengatakan dua kali mencoba, kemudian dia berhenti. Tidak mau mencoba lagi, karena dia mengatakan serem sekali efek halusinasinya itu. Rata-rata remaja yang menggunakan pembalut rebus untuk diminum ini berusia 13 hingga 16 tahun. Mereka berasal dari kalangan anak-anak jalanan dan pengamen. Mereka biasanya meminum air rebusan pembalut wanita ini secara berkelompok dengan istilah nyair. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINYUS, melaporkan.